Halo pecinta asmara dua dunia Indosiar jumpa lagi di channel Megaseries JT kita akan bahas lagi asmara dua dunia yang tayang hari ini di episode kali ini kita akan menyaksikan masa-masa yang bahagia antara Aurel dan Niko pada malam ini kita akan melihat kebahagiaan yang dirasakan oleh Niko saat tahu jika istrinya sedang hamil sebelumnya Niko tidak tahu jika Aurel sedang hamil karena Niko saat itu sudah bekerja kembali di perusahaan Pak Jeffrey yang dipimpin oleh cinta namun di episode malam ini akhirnya Niko tahu jika Aurel hamil Aurel langsung memberitahu Niko jika dirinya sedang hamil Niko sangat bahagia mendengar kabar baik itu dari Aurel di episode malam ini terlihat Niko yang sedang mencium perut Aurel di hadapan Bunda Larasati melihat betapa bahagianya Niko Aurel hanya bisa tersenyum sambil memegang pundaknya Niko saat melihat tingkah romantis Niko di episode malam ini kita akan disuguhkan dengan kelucuan Niko menari-nari layaknya seperti zombie ketika mengetahui Aurel sedang hamil Niko bahkan melompat dari gedung ke gedung untuk menyuarakan jika istrinya sedang hamil kebahagiaan juga dirasakan Bunda Larasati saat melihat kebahagiaan Aurel bersama suaminya itu meski sebelumnya Bunda Larasati sempat kecewa kepada Niko karena meninggalkan Aurel sendirian bahkan Bunda Larasati sempat mengusir Niko dari rumah Bunda Larasati akibat kesalahpahaman itu namun nampaknya di episode kali ini hubungan antara Niko dan Bunda Larasati semakin baik Bunda Larasati tentu sangat bahagia melihat sikap Niko yang begitu romantis dan menjaga Aurel namun dibalik kebahagiaan Aurel sebenarnya ada satu rahasia besar yang masih disembunyikan Niko dari Aurel karena sampai saat ini Niko belum bisa memberitahu Aurel apa yang akan terjadi jika Aurel punya anak perempuan Nampaknya Niko belum bisa memberitahu Aurel itu dalam waktu yang dekat mengingat Aurel yang baru saja hamil muda Niko tentu tidak ingin merusak kebahagiaan Aurel yang dirasakannya saat ini berubah menjadi rasa takut jika seandainya anak yang dikandung Aurel adalah anak perempuan karena Aurel pasti tidak akan membiarkan siapapun memisahkan dirinya dari anaknya itu baik itu anaknya perempuan maupun laki-laki namun nampaknya semua itu hanya menunggu waktu yang tepat bagi Aurel tahu fakta yang sebenarnya bikin penasaran ya teman-teman sebenarnya Aurel mengandung anak laki-laki ataukah anak perempuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!